Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini si Brae akan membahas alur cerita film yang sangat menarik, apalagi film ini mendapat rating cukup tinggi menurut IMDb. Oke tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang kakek bernama Ivan yang tengah menikmati masa-masa pensiunannya dengan santai dan damai. Diketahui Ivan dulunya merupakan mantan marinir yang pernah menggait banyak penghargaan sebagai penembak Jitu di Perang Dunia Kedua. Kemudian adegan beralih ke seorang gadis yang berpakaian menonjol bernama Katia. Katia ini ternyata cucu dari si kakek Ivan. Selama ini Katia tinggal berdua dengan Ivan karena ayah Katia sudah meninggal, sementara ibunya sudah kawin lagi dan sekarang berada di luar negeri. Kehidupan damai Ivan seketika akan berubah setelah kehadiran tiga pemuda begundal ini. Mereka bertiga merupakan anak-anak orang kaya yang selalu berbuat onar di wilayahnya. Saat mereka bersantai di apartemen milik salah satu dari mereka, tiba-tiba Katia berjalan pulang setelah membeli beberapa jengkol di pasar. Kebetulan dua orang dari mereka merupakan teman sekolah Katia dan mereka meminta Katia untuk menunggu sebentar. Saat dua orang itu menghampiri Katia, mereka meminta Katia mampir sebentar untuk mengobrol. Awalnya Katia menolak karena jengkol yang barusan ia beli akan segera disemur. Namun setelah dua orang itu memohon kepada Katia, pada akhirnya Katia pun memutuskan untuk mampir ke apartemen mewah tersebut. Ketika sudah di dalam, salah satu dari mereka yang bernama Isro terlihat terus menuangkan minuman alkohol untuk Katia. Katia mencoba menolak karena Katia hanya biasa minum marimas. Namun setelah mereka desak pada akhirnya, Katia mau meminum minuman tersebut. Di sini mereka juga meminta Katia untuk menyanyikan sebuah lagu ulang tahun karena kebetulan Isro si pemilik apartemen ini sedang berulang tahun. Namun saat Katia sedang menyanyikannya, diam-diam salah satu dari mereka yang bernama David menuangkan obat ke dalam minuman Katia. Setelah Katia meminumnya, saat itu juga kepala Katia menjadi pusing. Katia sempat ingin pergi dari tempat ini, namun David langsung berusaha mencegahnya. Hingga kemudian Katia pun diperkaus oleh mereka secara bergantian. Setelah puas, mereka membiarkan Katia pulang dengan perasaan hancur hati. David juga sempat memberikan beberapa uang untuk Katia dan menyuruh Katia agar melupakan kejadian ini. Ketika sudah di luar, Katia pun segera membuang uang pemberian David tadi karena harga diri Katia tidak sebanding dengan uang berapapun. Setelah itu, salah satu dari mereka yang bernama Vadim sempat merasa bersalah kepada Katia. Namun Istro dan David mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Sesampainya di rumah, dalam keadaan hancur hati, Katia memberitahukannya kepada Ivan kalau ia baru saja diperkaus oleh ketiga pemuda begundal yang merupakan tetangganya sendiri. Katia menyebutkan kalau mereka adalah Istro, David, dan Vadim. Seketika Ivan merasa sangat sakit hati setelah mendengar dan melihat darah keluar dari Miss Katia. Ivan yang tidak mau tinggal diam mengetahui cucunya diperlakukan biadab seperti itu, ia pun langsung berencana akan membunuh mereka bertiga. Namun saat akan menyambangi mereka, tiba-tiba Ivan dihentikan oleh salah seorang polisi yang juga merupakan tetangga Ivan. Polisi ini bernama Robby. Robby yang paham betul dengan kebrutalan Ivan di masa lalu, ia pun mencoba bertanya baik-baik kepada Ivan. Ivan mengatakan kalau ia sangat tidak terima karena tiga orang begundal telah memperkaus cucunya. Robby berusaha menenangkan Ivan serta meminta Ivan untuk tidak berbuat kebrutalan dan masalah ini akan ia coba selesaikan dengan cara hukum yang berlaku. Kemudian Robby bertanya di mana Katia sekarang. Ivan mengatakan kalau Katia terus mendekam di kamar mandi dalam keadaan terpuruk. Robby menyarankan Ivan agar Katia tidak menghapus lukanya supaya bisa dijadikan bukti. Robby juga berjanji akan membantu Ivan dalam menangani kasus tersebut. Pada akhirnya, Ivan bersedia mempercayakan kasus cucunya kepada Robby. Setelah itu, Robby segera melaporkan kejadian ini kepada atasan Robby yang merupakan kapten polisi. Saat itu juga, si kapten dan para polisi menggerbek apartemen tersebut. Si kapten membuka baju dan berpura-pura menjadi seorang pemabuk agar mereka mau membuka pintunya. Setelah pintunya dibukakan, inilah yang terjadi. Kemudian, para polisi segera menggeledah dan menangkap mereka bertiga. Fadi mencoba menakut-nakuti si kapten dengan mengatakan kalau ia adalah anak jenderal. Akan tetapi, si kapten tidak peduli karena hukum harus tetap ditegakkan. Si kapten juga sempat mengintrogasi Istro dan David. Setelah itu, mereka menemukan sebuah kain yang masih ada bercak darah katia sehingga para begundal ini sudah tidak bisa lagi berkutik. Saat mereka akan dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba datang ayah Fadim yang merupakan seorang jenderal. Di sini, si jenderal mengajak berdamai si kapten dengan diiming-imingi sejumlah uang. Namun, si kapten menolak dan tetap akan membawa para pemuda begundal itu ke kantor polisi. Hingga si jenderal kembali merayu si kapten dengan diiming-imingi uang dan naik jabatan. Pada akhirnya, si kapten setuju dan ketiga pemuda itu dianggap tidak bersalah. Di sisi lain, Ivan sendiri masih menunggu perkembangan kasus katia. Sementara katia nampak sangat depresi dan masih sering mendekam di dalam kamar mandi. Ivan yang takut kalau katia sampai lupa diri dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Ia pun mencoba memanggil dokter sekiater untuk mengecek kejiwaan katia. Si dokter yang telah memeriksanya mengatakan kalau kejiwaan katia baik-baik saja dan tidak lama lagi ia akan segera pulih. Beberapa hari kemudian, Ivan mendapat telepon dari anaknya yang mengatakan kalau si anak akan berkunjung ke rumah. Hal tersebut langsung Ivan beritahu kepada katia kalau anak Ivan yang merupakan ibu kandung katia akan berkunjung ke sini. Namun katia tampak tidak peduli karena masih dalam keadaan depresi. Kemudian Ivan mengajak katia pergi ke kantor polisi untuk menanyakan kelanjutan kasusnya. Katia sendiri sempat menolak dan ia ingin melupakan kejadian ini. Katia tidak mau kalau sampai semua orang tahu kalau katia sudah tidak lagi suci. Akan tetapi, Ivan tetap memaksa karena keadilan harus ditegakkan dan para begundal itu wajib mendapatkan hukuman yang setimpal. Singkat cerita, katia dan Ivan pun pergi ke kantor polisi. Katia masuk ke dalam ruangan penyidik sementara Ivan menunggu di luar. Di dalam, katia malah dipojokkan oleh penyidik dengan menganggap kalau katialah yang merayu ketiga pemuda itu demi mendapatkan uang. Artinya si penyidik ini menganggap katia adalah seorang pelacur. Mendengar hal tersebut, tentu hati katia menjadi semakin hancur dan sakit hati. Ternyata si jenderal sebelumnya sudah menyogok orang ini untuk membalikan fakta agar katia dan kakeknya berhenti mempermasalahkan kasus ini. Ketika sudah di rumah, Ivan sangat kecewa kepada kepolisian ditambah katia yang semakin depresi setelah mereka pergi ke kantor polisi. Ivan yang tidak mau menyerah begitu saja, ia pun berencana akan membawa kasus ini langsung ke pengadilan. Kesokan paginya, Ivan yang baru saja membeli sarapan di luar, dibuat tambah sakit hati saat melihat ketiga pemuda itu sedang abok santai sambil cungar cengir di pinggir jalan. Ivan yang terus menatap tajam ke arah mereka, sontak mereka pun bertanya kenapakah kakek tua bangka ini menatapnya seperti itu. Ivan menjawab kalau ia sedang melihat setan berwujud manusia. Singkat cerita, Ivan mendatangi kantor pengadilan berharap lembaga ini bisa membantu membereskan kasus cucuknya. Ivan juga terlihat berpakaian lengkap marinir dengan berbagai emblem penghargaan yang pernah ia terima dulu. Dengan begitu, Ivan berharap jaksa masih mau menghargainya sebagai pahlawan bangsa. Namun sayangnya, harapan itu tidak sesuai apa yang Ivan inginkan karena jaksa ini juga ternyata sudah disogok oleh si jeneral. Si jaksa mengatakan kalau pihaknya tidak bisa melanjutkan kasus Katia karena sudah jelas kalau Katialah yang merayu pemuda itu untuk mendapatkan uang. Saat Ivan akan pergi, si jaksa mengatakan sebaiknya Ivan menasehati cucunya untuk berhenti menjadi pelacur. Jelas Ivan sangat marah mendengar omongan si jaksa ini. Ivan pun mengatakan kalau si jaksa lebih hina daripada pelacur karena telah menjual belikan keadilan dengan uang yang tidak seberapa. Dari sinilah Ivan merasa kalau lembaga hukum tidak bisa diandalkan dan Ivan akan membuat keadilannya sendiri. Ivan berencana akan membalas ketiga pemuda itu namun masalahnya Ivan tidak mempunyai uang untuk membeli senjata. Kemudian Ivan langsung mendatangi calot tanah dan ia berniat menjual kebun miliknya. Singkat cerita, Ivan berhasil menjual kebun tersebut walaupun dihargai sangat murah. Saat Ivan pulang ke rumah, Katia mengatakan kalau ia sangat khawatir dengan Ivan. Kemudian Katia memberitahu kalau tadi ada si jeneral yang datang meminta maaf serta memberinya segepok uang. Mendengar hal itu, Ivan sangat marah karena harga diri cucunya tidak sebanding dengan uang berapapun. Ivan pun segera mendatangi rumah si jeneral lalu melemparkan uang tersebut tepat di mukanya. Ivan mengatakan kalau uang tidak bisa membeli semuanya. Kesokan harinya, Ivan berpamitan kepada Katia dengan alasan ada urusan yang harus ia selesaikan di Moskow. Sesampainya di sana, ternyata Ivan berencana ingin membeli senjata sniper. Ivan mendatangi pasar loak lalu bertemu dengan salah seorang gangster penjual senjata angin. Di sini Ivan mengatakan kalau ia ingin membeli senjata sungguhan. Kemudian Ivan dipertemukan dengan sekelompok orang yang selama ini menjual senjata ilegal. Ivan mengatakan kalau ia ingin membeli senjata sniper lengkap dengan teleskop perdam serta 10 peluru. Setelah itu, Ivan dibawa ke sebuah tempat di mana senjata itu disimpan. Di sini Ivan sedikit mengasah kemampuannya lagi dengan mencoba menembak. Orang-orang di sana sedikit kaget dan tidak menyangka kalau kemampuan kakek tua ini sangat luar biasa. Saat sudah di rumah, terlihat Katia yang sekarang tampak lebih baik. Rupanya Katia sudah ikhlas dan membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Akan tetapi Ivan sendiri tetap tidak akan tinggal diam karena keadilan harus ditegakkan apalagi ini menyangkut harga diri keluarganya. Di sini Katia mengatakan kalau tadi pagi, tetangganya menitipkan kunci rumah karena si tetangga akan pergi keluar kota untuk beberapa minggu. Mendengar hal itu, Ivan pun segera mengambil kuncinya lalu bergegas ke sana. Sesampainya di sana, ternyata rumah si tetangga berhadapan langsung dengan apartemen milik si pemuda. Ivan berencana akan melakukan aksinya di rumah ini. Saat Ivan kembali ke rumah, ternyata di sana ada ibu Katia. Ibu Katia tidak lupa membelikan oleh-oleh baju kepada Ivan. Namun di sini ibu Katia datang hanya untuk meminta uang kepada Ivan apalagi ia tahu kalau Ivan baru saja menjual kebunnya. Ibu Katia juga tampak tidak memperdulikan apa yang telah terjadi kepada Katia. Hal tersebut membuat Ivan marah dan Ivan langsung menyuruh ibu Katia kembali ke luar negeri. Malam berikutnya, diam-diam Ivan membawa senjata snipernya ke rumah si tetangga. Kemudian esok harinya, sambil menunggu kedatangan ketiga pemuda itu, Ivan berkumpul bersama teman-temannya agar tidak dicurigai. Tak lama terlihat ketiga pemuda yang baru saja datang ke apartemen. Ivan segera pergi ke rumah si tetangga melalui jalan belakang. Setelah mengawasi mereka cukup lama, akhirnya Ivan menembak ke arah botol minuman yang saat itu disimpan di dekat titit David. Hal itu dilakukan agar pecahan botol tersebut melukai titit David dan agar terlihat seperti sebuah kecelakaan. Alhasil burung yang dulu melukai hati cucuknya kini benar-benar hancur dan sudah tidak bisa lagi digunakan. Kemudian Ivan segera membereskan tempat itu lalu kembali bergabung bersama teman-temannya. Tak lama kemudian datang ambulan untuk membawa David ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, si jenderal datang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Isro dan Fadim bingung karena ia tidak mendengar suara tembakan atau apapun, tapi tiba-tiba botol itu melukai titit David. Mereka berasumsi mungkin ini salah David yang tidak hati-hati dalam memegang botol minumannya. Akan tetapi si jenderal langsung curiga kalau semua ini adalah ulah dari Ivan. Kesokan harinya, Ivan dihampiri oleh Robby yaitu tetangganya yang merupakan seorang polisi. Ternyata Robby diperintahkan oleh atasannya untuk menyelidiki Ivan. Robby mengatakan kalau ia sangat berharap Ivan tidak ada kaitannya dengan kejadian David kemarin. Beberapa hari kemudian, memperlihatkan Isro yang baru saja dibelikan mobil baru oleh orang tuanya yang bekerja di luar negeri. Ivan pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali melakukan aksinya. Hingga ketika Isro menyalakan mobil baru sambil menyetel musik yang keras tiba-tiba. Ivan sengaja menembak ke arah tanki mobil agar seolah-olah kejadian ini diakibatkan karena ada kerusakan di mobil tersebut. Kemudian Ivan segera pergi ke kerumunan yang saat itu tengah melihat kejadian itu. Isro sendiri mengalami luka bakar cukup parah termasuk menghanguskan titit peliharaannya. Robby sempat melihat ke arah Ivan dan ia semakin curiga kalau kejadian ini adalah ulah Ivan namun sampai sekarang Robby belum juga menemukan bukti apapun. Adegan berpindah ke rumah si Jendral yang mana terlihat Fadim cukup shock dengan apa yang terjadi kepada kedua sahabatnya. Kemudian si Jendral mengatakan kalau ini pasti ulah Ivan yang ingin balas dendam. Dari itu si Jendral meminta Fadim untuk tetap mendekam di rumah karena target selanjutnya adalah Fadim. Mendengar hal tersebut Fadim seketika menjadi takut tak karuan. Ia tidak mau nasibnya akan sama seperti David dan Isro. Fadim meminta ayahnya untuk segera turun tangan sebelum Ivan melakukan aksinya. Dia mengatakan perbedaan. Di sisi lain Robby mendatangi rumah Ivan ketika Ivan sedang tidak ada di rumah. Robby beralasan kepada Katia kalau ia berkunjung hanya ingin melihat keadaan Katia. Katia mengatakan kalau sekarang ia sudah membaik dan sudah melupakan kejadian masa lalunya. Saat Robby melihat ke arah kunci, Katia langsung menjelaskan kalau kunci itu adalah kunci rumah milik tetangganya yang dititipkan karena si tetangga sedang keluar kota. Hingga saat Katia mengambil minuman, Robby segera mencari senjata sniper milik Ivan karena dengan senjata itu Robby akan punya bukti kalau Ivan adalah pelakunya. Sayangnya Robby tidak menemukan apapun di rumah tersebut. Sementara di rumah si Jendral, ia memberikan Fadim sebuah senapan untuk berjaga-jaga. Si Jendral juga berpesan untuk tidak ragu menembak jika Fadim melihat Ivan datang. Kemudian si Jendral mengajak para polisi korup untuk menggeledah rumah Ivan. Sesampainya di sana, si Jendral terus mencari senjata sniper Ivan namun tak kunjung menemukannya. Si Jendral mencoba bertanya baik-baik kepada Ivan di mana Ivan menyimpan senjatanya. Ivan mengatakan kalau ia tidak paham dengan apa yang si Jendral maksud. Tak lama datang tetangga Ivan yang baru saja pulang dari luar kota. Si tetangga meminta kunci rumah yang sebelumnya ia titipkan. Mendengar hal itu, si Jendral langsung curiga kalau senjata snipernya pasti ia simpan di rumah si tetangga. Saat itu juga, si Jendral membawa Ivan menuju rumah si tetangga. Di sana, si Jendral dan para polisi menggeledah rumah tersebut. Ivan dibuat sangat panik karena selama ini senjatanya itu disimpan di dalam lemari baju. Namun anehnya, ketika lemari itu digeledah, ternyata senjatanya tidak ada di sana. Karena tak kunjung menemukan senjata tersebut, si Jendral memaksa Ivan untuk mengaku saja karena ia tahu Ivanlah yang melakukan semua ini. Si Jendral juga mengancam akan membunuh Ivan jika sampai terjadi apa-apa kepada Fadim anaknya. Ivan mengatakan kalau sekarang sudah terlambat. Mendengar hal itu, si Jendral dan para polisi bergegas ke rumah untuk menyelamatkan Fadim. Sesampainya di sana, si Jendral menggedor-gedor pintu namun anaknya tak kunjung membuka. Hingga si Jendral menembak pintu tersebut namun tiba-tiba. Ternyata yang menembak si Jendral adalah Fadim anaknya sendiri yang kini terkena gangguan mental akibat rasa ketakutannya. Keesokan harinya, Ivan dibawa masuk ke halaman rumah Robby. Di sini terungkap kalau yang memindahkan senjata Ivan dari rumah si tetangga adalah Robby. Waktu kemarin, Robby sebenarnya mengambil kunci si tetangga dan sorenya Robby mengembalikan lagi kunci tersebut. Robby awalnya memang ingin menangkap Ivan. Namun Robby sadar kalau Ivan hanya ingin mencari keadilan untuk cucunya. Hingga akhirnya Robby memutuskan untuk membantu Ivan. Kemudian film pun tamat. Coba kalian tebak si Jendral mirip siapa. Oke cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Brimovie. Terima kasih telah menonton!